You are connected to Inspiradio. Happy listening. Inspirasi yang pertama, teori yang pertama adalah Titanic is not Titanic. Jadi yang tenggelam itu bukan Titanic, tapi Olympic. Jadi ceritanya si White Starline ini punya tiga kapal pesiar. Yang pertama Olympic, kemudian Titanic, dan kemudian Britannic. Nah, ketiga kapal ini dipesan ke Harlan and Wolf di Irlandia. Nah, salah satu kapal yang paling lama beroperasi milik White Starline ini adalah si Olympic ini. Nah, pada tanggal 20 September 1911, si Olympic ini bertabrakan dengan kapal perang Inggris HMS Hawk. Jadi si Olympic ini nabrak kapal perang Inggris, cuman tidak ada korban jiwa. Dan kemudian kerusakannya pun tidak sampai 70%. Nah, kebijakan asuransi-asuransi di masa itu, mereka cuma mau ganti rugi apabila ada korban jiwa. Dan kerusakannya itu lebih dari 70%. Nah, karena dua-duanya nggak kena nih sama si Olympic, maka asuransi nggak mau bayar. Nah, biaya perbaikan Olympic ini kan pasti mahal banget ya, secara dia kapal pesiar gitu kan. Nah, dengan pembayaran-pembayaran lagi. Dengan biaya perbaikan Olympic yang begitu mahal, akhirnya si White Starline itu sampai harus ngerubah jadwal launchingnya Titanic dari 20 Maret ke 10 April. Nah, padahal kan yang pertama biaya perbaikan udah mahal, kemudian ada legal bill yang harus dibayar karena ada perubahan jadwal itu. Berarti ada orang-orang yang komplain, ada orang-orang yang minta ganti rugi, dan kemudian harus juga memperbaiki si Olympic ini. Nah, si White Starline itu nggak bisa membayar itu semua, dalam artian dia itu nggak cukup gitu. Dia itu susah banget buat bayar segitu banyaknya. Nah, karena kemudian mereka udah mikir, ah si Olympic ini udah jadi kapal cacat gitu ya. Nah, akhirnya banyak yang percaya bahwa si White Starline ini merubah Olympic menjadi Titanic dan sengaja ditenggelamkan supaya dapat asuransi. Jadi nanti dia dapat keuntungan dari pembayaran tiket, yang kedua dapat keuntungan dari asuransi, yang ketiga dia nggak perlu benerin si Olympic gitu kan. Jadi, purely business, bisnis yang mengorbankan nyawa begitu banyak orang gitu. Nah, kenapa sih kok bisa dibilang gitu ya bahwa Titanic bukan Titanic, tapi Olympic. Ada beberapa alasan atau fakta-fakta menurut mereka yang menjadi alasan bahwa ini loh buktinya bahwa si Titanic itu bukan Titanic gitu kan. Titanic yang petenggelam itu bukan Titanic. Nah, yang pertama, ada deck Titanic yang dipindah, yaitu bidek dari actual Titanic itu dipindahin ke Olympic. Kemudian ada cendela, jadi kalau di Titanic itu cendelanya itu udah 14 dan dia itu besar-besar dengan jarak antar cendela itu yang sama. Sedangkan di Olympic itu cendelanya ada 16, dia kurus-kurus tinggi-tinggi gitu cendelanya dan jarak antar cendelanya itu beda-beda, jadi nggak sama. Nah, sedangkan pada saat mereka melakukan foto gitu ya, kayak di foto di bawah laut gitu, bahwa yang tergambar adalah cendela tinggi-tinggi yang jaraknya itu nggak sama. Nah, jadi itu kan harusnya Olympic ya, bukan Titanic gitu. Nah, kemudian yang ketiga, lantai di kapal Titanic itu semuanya ditutupi oleh karpet. Nah, ini menimbulkan persepsi, menimbulkan pelasangka bahwa emang sengaja ditutupi oleh karpet. Kenapa? Karena aslinya kan keramik tuh lantainya. Kalau misalkan dia kapal bekas, itu kan udah ada bekas-bekas kaki, bekas-bekas gesekan sepatu, bekas-bekas minuman yang tumpah. Pokoknya udah buluk dikit lah ya, meskipun dirawat tetap buluk gitu, nggak kelihatan baru. Nah, sedangkan kan Titanic kapal baru, jadi ya sudah, biar nggak ketahuan, ditutuplah keram apa lantainya itu dengan karpet. Kemudian yang keempat, ada yang mengatakan bahwa namanya diganti. Hal ini ditunjukkan dari tulisan di kapal Titanic yang sebelumnya. Yang pertama, posisinya berbeda dengan tulisan di kapal Titanic yang tenggelam itu. Nah, rumor-rumor ini terus bermunculan, rumor-rumurnya ini tetap muncul, sampai akhirnya si White Star Line ini kesusahan buat dapet kru untuk bekerja di Titanic. Karena kru-kru yang sudah ada gitu, kru-kru orang-orang lama gitu kan, itu mendengar desa-desa karena memang kapal ini mau ditenggelamkan gitu. Padahal gaji yang ditawarkan oleh Titanic itu delapan kali lipat dari gaji awak kapal pada saat itu. Jadi, udah kapalnya bagus, kapalnya mewah, gajinya delapan kali lipat, tapi tetap nggak dapet kru yang mau ada atau kerja di Titanic. Sampai pada akhirnya Titanic berlayar pun, itu kru-nya cuma ada 70%. Dan semuanya itu, hampir semuanya itu orang baru, anak muda yang belum punya pengalaman gitu. Jadi, ya masih yang baru-baru lah gitu kan, masih mau cari-cari pengalaman dulu gitu. Nah, kemudian ada lagi bahwa pada saat si Olympic ini mau diperbaiki, akhirnya kan si Olympic ini rencananya akan dibongkar. Dalam artian apa ya, kayak di strip down gitu. Jadi, dia dibongkarin badan-badan Olympic-nya ini sampai dalam-dalamnya itu udah dibongkar lah. Entah di loak atau gimana gitu ya. Nah, pada saat di strip down ini ada beberapa kayak tangga segala macam itu di-attach di sebuah hotel yang bernama Swan Hotel. Ya, Swan Lake Hotel gitu. Nah, pada saat kemudian dimasukkan di situ, di hotel itu, kan di kayak tangga, kemudian pasangan-pasangan itu kan ada nomornya ya, ya, di nomorin sama si Garland itu yang bikin Titanic dan Olympic itu. Nah, nomor untuk Titanic adalah 401. Sedangkan untuk Olympic adalah 400. Nah, pada saat dicek di hotel itu, ternyata kodenya adalah 401. Yang berarti itu adalah kode punya Titanic. Nah, yang terakhir juga, pada flyer atau brosur-brosur itu, pada saat mereka mempromosikan Titanic, itu selalu menggunakan foto si Olympic ini. Jadi, nggak pernah pakai foto Titanic yang asli. Dalam artinya gini ya, ngapain kita, kan kita bayar itu buat naik Titanic gitu, bukan buat naik Olympic. Terus, kok foto-foto yang dipajang itu foto-fotonya Olympic, bukan foto-fotonya Titanic gitu kan. Jadi, itu yang jadi pertanyaan bagi orang-orang setelah tenggelanya si Titanic ini tadi. Itu baru teori pertama. Kita masih punya banyak teori lagi. Tapi, dengar lagu dulu ya, ini adanya udah mas kosan lagi. Oke, tetap stay tune di Inspiradio, inspirasi tanpa batas. Inspiradio. Jangan kemana-mana, dengerin terus. Inspiradio, inspirasi tanpa batas. Terima kasih telah menonton!